Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bamba Kita bertemu lagi Siang ini untuk Belajar tentang English for Translation Modul 6 Tentang Resetting Guides Dibuka halaman 6.1 Resetting Guides Oke Jadi Apa yang akan kita pelajari hari ini Ada 2 hal Yang pertama tentang Student Guides Yang kedua tentang Reset Atau Dan language pointnya Ada banyak Seperti yang Ada di layar Presentasi Ada 1 Most infinitive of purpose Even conditionals Yang pertama Yang pertama kita pelajari adalah Translating Student Guides Jadi kalau Jadi kalau Terdekat disitu kan SMP atau SMA dulu Atau di UT sendiri Jadi mungkin ada guide Guide untuk Mala siswa Tentang Atau kepada siswa Di halaman Bagaimana Seorang Ada beberapa Yang akan Dipelajari di sini Language pointnya Jadi yang pertama adalah Language point 1 Alaman 6.5 Di halaman 6.5 Itu Ada kata ganti one Secara literal One itu berarti satu Tapi Artinya bisa berubah tergantung dari subjek Dan maksud kalimatnya Jadi misalnya Contohnya itu di Yang A Yang A Itu kan ada I knew it was a bob Because I have heard one before Aku tahu itu adalah Sebuah bob Sebab Aku pernah menentangnya sebelumnya Jadi One piece ini bukan Satu Tapi sebuah Karena Bob itu kan Kata benda ya Kata benda Kata benda itu biasanya Sebuah Kalau seandainya dia itu adalah Orang Jadi misalnya I made one of them Misalnya kayak gitu Berarti Artinya adalah Aku bertemu salah seorang Dari mereka Karena Subjeknya adalah orang Jadi itu bisa berganti sebuah Seorang Sepenggal Atau selebar kertas Jadi tergantung Konten kalimatnya itu Terus yang ini adalah Seperti yang C Yang C Yang C itu ada Ini saya singkat ya Disini You got it good one Yang C itu Happily if you go Unor Normandyana You got it good one Tapi disini saya Singkat jadi You got good one Disini One nya tidak 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 diartikan Jadi Dia Cuma Anda mendapat yang bagus Good one Yang Dia menjadi yang Karena lebih wajar seperti ini Daripada Diatikan Menjadi Anda mendapat Satu yang bagus Ini kan jadi aneh Ini Tidak perlu dipukulkan Jika tidak apa-apa Oke Yang kedua Coba dibuka halaman Tiga Yang ketiga Penggunaannya itu bisa berarti mesti atau harusnya bergabung dari kontes kalimat itu, kalimat yang formal atau tidak, jadi kepanjangnya itu kan adalah derma spisan mistex. Kalau misalnya itu kalimat yang bukan kalimat formal, maka itu bisa diartikan sebagai mesti. Nanti ada beberapa kenalahan. Tapi kalau salingnya itu kalimatnya juga bisa dikambi harusnya. Harusnya ada beberapa kesalahan, itu tergantung konteks kalimat itu sendiri. Terus ada juga tampah, we must wash the outside of the car. Kita harus mencuci bagian luar mobil, we must. Kita harus, bukan kita must. Kita agak tidak wajar ya. Jadi arti dari mas itu sendiri bisa berubah-ubah tergantung dari konteksnya dan kewajaran dari suatu kalimat. Untuk selanjutnya adalah tentang mus. Ini halaman 6.7 sama mus. Secara literal itu, mus itu artinya kebanyakan atau sebagian besar, terbantung dari konteks kalimatnya. Jadi, contohnya, Black children love sausage. Kebanyakan anak kecil melukisasi. Atau bisa jadi ini diganti sebagai besar anak kecil melukisasi. Atau, he was above his cost of life. Cost. Cost di sini adalah 2 jam besar. Lalu, untuk mus itu biasanya kan yang paling, misalnya yang paling. Tapi ada juga kadang kalimatnya bukan mus, tapi misalnya kritis. Kritis itu kan yang paling besar juga. Atau, yang paling jahit itu juga bisa tergantung dari kalimatnya. Di sini ada pertanyaan. Tidak ada. Saya lanjutkan ke infinitive of purpose. halaman 6.8. Nah, di situ ada beberapa salahnya. Jadi, sebenarnya kombinasi infinitive dan purpose itu biasanya berbentuk infinitive of cost. Jadi, infinitive plus two plus cost. Kata-kata kerja. Nah, ketika diterjemahkan, kata tu itu tidak harus diterjemahkan menjadi untung. Kan tu itu kan artinya untung. Tapi dia tidak harus diterjemahkan. Namun, bisa tidak diterjemahkan. Jadi, contohnya ini, The negotiators fail to agree. Para dueling itu gagal mencapai tujuan. Jadi, fail to agree. Fail itu gagal. Agree itu prosa tujuan. Jadi, setuju. Tapi karena di sini kalimat terkenang. Kalimatnya ini fail to agree. Coba dilihat di page. yang paste, itu kan ada state be intended to approach the family dia berkata gimana? kalau diartikan jadi diantended to approach the family ada yang bisa jawab? ada jadi state be intended to approach the family dia mengatakan, dia bermaksud untuk mendekati keluarga tersebut nah, to-nya itu tidak diartikan jadi, kalau misalnya diikut diartikan itu kan jadi bermaksud untuk mendekati itu kan jadi agak aneh ya, jadi kalau misalnya untuknya itu tidak diartikan juga gak masalah jadi tinggal bermaksud mendekati kayak gitu terus kayak he stressed the need to change the system dia menekankan perlunya untuk mengubah sistem tersebut nah, kalau untuk yang seperti ini perlunya bisa diartikan karena kalau gak ada to gak ada untuk itu jadi aneh gitu nanti jadinya ia menekankan perlunya mengubah sistem tersebut namanya gak berapa aneh tapi kalau untuk halaman formal itu diberi untuk itu lebih baik gitu ya kita lanjut ke selanjutnya adalah tentang event di halaman 6.11 jadi kata event itu dalam bahasa ini disitu termasuk ke dalam kata keterangan dan buktensi untuk memberi teman-teman mengapa yang disedikan sebelumnya jadi kata ini itu kalau diterjemahkan itu menjadi bahkan karena kalau ada kata bahkan itu kan ada kayak seorang macam kekekaran dalam kanan-teman jadi contohnya itu di yang A di halaman kan pete sebelah yang A itu kan they fed me and the captain even get me a code mereka memberi kemakan they fed me mereka memberi kemakan and the captain even get me a code dan bahkan sangkapan memberi ke sebuah jakan jadi even itu diartikan sebagai bahkan atau tapi tapi ini tergantung dari konteks kalimat yang contohnya yang C even it nobody spoke Italian kalau tanding itu diganti bahkan bahkan tak seorang pun berbahasa Italia bahasa tersebut masih bermanfaat dan dibelajari bukan artinya itu jadi aneh kan karena eventnya ada di depan kalau tandingnya eventnya ada di depan itu menjadi walaupun artinya adalah walaupun walaupun tak seorang pun berbahasa misalnya bahasa tersebut masih bermanfaat untuk dibelajari jadi ada dua arti disini saya lupa masukkan ke dalam ada dua arti bisa diartikan menjadi bahkan atau bisa diartikan walaupun tergantung dia penempatannya di mana kalau di depan itu menggunakan walaupun kalau di tengah menggunakan bahkan kita lanjut ke conditional nah conditional disini itu tentang if dan will itu di halaman 6.12 if dan will jika a maka dia maka day kalau will itu kan kalau diartikan itu menjadi akan jangan tapi karena ini bentuknya conditional ada if di depannya maka dia artinya adalah maka jika ada maka makanya yang a if she finds out she will cut off all heads jika ia tahu maka ia akan memeggala herkita jika ia tahu jika it maka she will disitu kan she'll itu kan she'll jadi will nya itu dia menjadi maka sama yang lain adalah think activity yang think coba lihat yang think if this goes on much longer we will have riots riots itu kerusuhan jadi if jika this goes on much longer kalau ini berlangsung di lama lagi we will have riots maka akan terjadi kerusuhan nah disini kenapa kok diganti akan kenapa akan diartikan karena memenuhi aspek naturalness atau kewajaran jadi disitu kan kalimatnya itu kan kalimat ini ya if this goes on much longer jika saat ini we will have riots maka akan terjadi kerusuhan jadi kedepannya for future kedepannya akan terjadi kerusuhan jadi kayak tidak hanya makanya doang tapi akannya juga diartikan gitu ya bagaimana kalau jika itu menerima sebuah resep resep itu misalnya kita punya resep makanan cara membuat burungi itu kan ada macam-macam nah resep resep itu ada beberapa hal jadi dia itu punya suku kata-kata yang khusus seperti disini much point itu ada own terus ada press 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 terus ada press press misalnya press karena saat itu dilakukan terus ada be imperatif dan lain bagaimana yang pertama kita bahas adalah tentang own di halaman 6.31 di halaman 6.31 itu ada own kata simpat own itu berfungsi makanan kebuniaan dan pandangan yang lanjut dalam kata sendiri seram literal own itu artinya sendiri bagaimana kalau dimasukkan ke dalam kalimat dia tidak bisa diartikan secara langsung berdasarkan kalimat itu tapi dia biasanya ditaruh di belakang sebuah kata jadi contohnya you can draw your own conclusion anda dapat mengambil kesimpulan sendiri jadi confusion itu diartikan dulu confusion artinya kesimpulan on itu harusnya di depannya confusion dan out confusion tapi ketika diartikan on itu artinya sendiri itu di belakang confusion jadi kesimpulan sendiri lalu untuk yang contoh berikutnya yang itu kan use his own as hostage trust untuk order artikan jadi jadi dia menggunakan orang-orang yang sendiri dia menggunakan orang-orang yang sendiri sebagai 16 dengan 19 jadi pipaunya diartikan dulu paru on kecil selanjutnya ada presel cops di modul-modul sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang presel cops tapi yang ini presel cops to call jadi to call itu artinya memanggil call call atau call call manggil itu dapat memiliki perubahan bentuk dan perubahan namanya dia itu pertama the producer cop for solvers producer itu menuntut suara cop menuntut terus kayak call new call itu menjadi kunjung call out react jadi result itu kalau ada two di depannya itu dia bisa berubah ke maknanya dia bisa berubah maknanya tergantung dari kalimat itu maunya kayak gimana maksudnya itu apa misalnya dia itu di artikel secara referral untuk memanggil jadi yang tadi itu kalimat itu jadi aneh kalau misalnya kayak producer itu memanggil untuk puji suara aneh kan terus aja lagi panggil dia kan jadi aneh harus tunggu milah dan datang apadanya yang akan terbentuk itu lebih natural lebih wajar terus call out panggil padahal dia sebenarnya neriak call 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 dia lebih ke arah teriak bukan memanggil atau menghapankan selanjutnya adalah quote close ink nah quote close ink ini kata kerja untuk quote ink itu kan dia yang saat itu sudah dilakukan present jadi dia sepadan dengan kata kerja dalam kalimat asib juga Indonesia yang menemukan awal atau ber jadi contohnya itu target running mulai berlarian kebelakang target jadi verb untuk kata kerja bisa dari ikut jadi sudah ada verb ditambahin juga kata kerja juga yang terakhir lagi jadi dia kayak belak spending mereka akan biarkan habis jadi dia pakekan awalan mer atau ber mo'an atau mok'an ber an mo'an atau mok'an awalan dan akhir ini apa sini ada pertanyaan selesai 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 adalah tentang berimperatif berimperatif itu dalam bahasa Inggris ditandai dengan penggunaan bentuk dasar kata kerja jadi seperti born tower dan great di awal kalimat jadi contohnya take them to the tower bawa mereka ke menara itu atau terkadang karena di Ibrahim itu katakan dengan perintah terkadang belakangnya dikasih lah misalnya bawa lah mereka ke menara itu kalian let's try and get it mari kita coba berisik ini let's try mari atau bisa juga diakhirlah marilah kita coba berisik kan untuk selanjutnya dia adalah tentang future perfect future perfect itu ini di halaman 6.46 yang di pembahasan halaman 6.46 itu future perfect itu ditandai dengan pola will plus have plus past principle yang mengalami bergemaran untuk menjadi pola telah telah kata kerja jadi kalau misalnya ada will have plus past principle ini artinya menjadi telah plus kata kerjanya jadi contohnya kan ini will have work kalau misalnya diartikan secara internal itu kan berarti akan telah bekerja tetapi akannya tidak usah diartikan karena yang perlu diartikan cuma have word dan have ini berarti telah walaupun artis secara literal ini adalah yang punya tapi kalau misalnya ketambahan will dan have berarti dia menjadi telah september mendatang kamu telah bekerja disini selama 10 tahun disini contoh yang lain adalah yang B itu ada in a month time you will have initial course of drugs dalam waktu 9 anda tentunya akan menyelesaikan tindakan makan obat anda will have finish will have finish berarti dia kan telah hit dia akan karena tergantung karena ini tahun lalu eh tahun lalu karena ini untuk ke depan dia ke depan misalnya perhatian 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 jadi will have finish jadi tentunya akan menyelesaikan gitu tapi tidak harus menjadi telah juga terkaren dari kalimat dia juga bisa menjadi telah atau bisa ditambahin untung ya sampai sini ada penanyaan karena saya saya bahas modul 6 saja karena untuk modul 7 akan saya bahas minggu depan sekaligus dengan modul 8 Sampai sini ada pertanyaan Mbak Petri, Mbak Dia Karena cuma dua orang yang ikut Jadinya Ya gimana ya Sampai sini ada pertanyaan Kondisional Biar saya bahas tadi ya Ini Saya akan Kasih tahu tugasnya Untuk tugas selanjutnya Men-translate resep Saya yakin Mbak-Mbak pasti suka Translate resep ya Nah ini tugas untuk Ini tugas untuk Punggu depan Jadi ada Tugas kali ini Jadi ada Tugas bagaimana membuat Cupcake Kue 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 Wartel Kampai Tapi dari Wartel Nah disini Ada beberapa Ada Sedikit kok Yang gak terlalu banyak Ini tolong di-translate Kampai-translacannya Dikirikan Nah ini ada beberapa Yang seperti yang saya Jelaskan tadi Ada beberapa kata Yang seperti yang saya Jelaskan tadi Menggunakan Aum Terus Menggunakan Visual Perfect Tens Kayak gitu Sini juga Menggunakan Tentang Post-in 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 Latera baru datang ya Nanti Ini karena Saya juga Menjelaskan tentang Modul 6 Untuk modul 6 Saya bahas di Kudepan Modul 7 Saya terangkat Nanti Bisa Lihat Ketamannya Gitu ya Tuh Off lagi Sudah Jadi Itu Ada peraihan Sampai sini Kita bisa Akhirin Cuma setengah jam Dikapuliah Ya Soalnya gak Tidak Tanya Saya jadi bingung Menerangin Apa Modul 7 Saya akan Bahas Dari depan Ada yang Tanya Saya Aktifkan ya Mic-nya Bila bisa Ngomong Kata-kata Gimana Mbak Kedengeran Saya suka Ini Tapi itu Gak jelas Ini Soalnya Itu HP-nya Gak 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 Oke Yaudah Karena Ini Semuanya Pada Mbak Jelas Sudah Saya Akhirin Kuliah Sekarang Nanti Ini Saya Upload Ke Youtube Kuliah Kalau Ada yang Mau Tanya Silahkan Hubungi Saya Untuk Kuliah Kali Ini Kita Cuma Sengah Jam Karena Kita Cuma Bahas Satu Mungkin Dan Dua Cuma Sedikit Isinya Yang Penting Sebenarnya Kalau Untuk Translate Itu Banyak Banyak Latihan Translate Saya Berusaha Untuk Membantu Bapak Buat Translate Latihan Translate Translate Ini Oke Nanti Dikir Menurut saya Kalau sudah selesai Kalau Ada pertanyaan Silahkan Humpul Saya Oke Terima kasih Banyak Mohon Maaf Oh Ada yang Mau tanya Iya Mbak Tanya Apa Tanya 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 Di Dikir Tengah Tengah Ya Sepertinya Rame Sekali Di Sana Mbak Kalau Mau Tanya Tengah Tengah Oke, yaudah, kalau gitu Saya akhirnya dulu Terima kasih Sudah mau bergabung di kuliahnya Walaupun cuma sebentar Masa gak bisa denger Yang lainnya denger soalnya Terima kasih banyak semuanya Saya akhirnya dulu kuliahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh